Intro Pembangunan Masjid Sirajul Mutakin yang berada di Desa Babayau, Kabupaten Balangan mulai dikerjakan oleh pihak kontraktor. Diketahui masjid tersebut dibangun merupakan hasil ruislek atau pendukeran tanah wakaf oleh pihak PT Adar Indonesia. Penyelenggara Zakat Wakaf Haji Syafullah saat melakukan kunjungan dan memonitoring pembangunan masjid tersebut pada Rabu 25 Januari 2023 di Desa Babayau menyatakan monitoring ini dalam rangka pengawasan dan sejauh mana perkembangan pembangunan masjid hasil pendukeran tanah wakaf dengan pihak PT Adar Indonesia tersebut. Menurut Syafullah, dalam melakukan ruislek atau penukaran tanah wakaf ada 26 persyaratan yang harus dipenuhi pihak penukar. Persyaratan ini merupakan hal wajib dan tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini dilakukan kemenang RI agar proses ruislek ke depan tidak bermasalah seperti terjadinya sengketa tanah. Lanjut Syafullah, harta wakaf mempunyai karakteristik unik yang menjadikannya layak sebagai modal abadi umat. Keunikannya terletak pada keharusan untuk menjaga keutuhannya dan mengelolanya secara produktif. Dari hasil kelola secara produktif itulah diharapkan muncul keuntungan yang bisa dimanfaatkan atau didistribusikan kepada umat. Lebih lanjut, Syafullah menambahkan dari hasil monitoring tersebut sudah terlihat pelaksanaan pembangunan sekitar 20 persen yang dijadwalkan selesai sekitar bulan Juli 2023. Syafullah berharap dalam pembangunan masjid Sirajul Mutakin ini tidak terkendala sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang dijadwalkan. Dari Desa Baba Yahu Mas Kemenak Balangan, Muartaka Terima kasih telah menonton!